Intro Seekor harimau Sumatera, Pantera Tigris, Sumatera yang dievakuasi setelah terjerat perangkap di daerah Batu Ampar Desa Ringin Sari kecamatan Suwoh Lampung Barat masih menjalani perawatan Harimau ini baru menjalani proses operasi pada kaki kanannya di Taman Konservasi Lembah Hijau Kota Badalampung oleh tim medis BKSDA Bengkulu Lampung Beginilah kondisi harimau jam tan yang diberi nama Kiai Batua saat berada di dalam kandang isolasi Taman Konservasi Lembah Hijau Kota Badalampung Usai dilakukan penanganan medis oleh tim medis BKSDA Bengkulu Lampung yang tergabung dalam tim reaksi cepat dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan tim White Life Rescue Unit dengan mengamputasi sebagian kaki kanannya yang telah membusuk akibat terkena jerat kawat di dalam kawasan hutan Batu Ampar Desa Ringin Sari kecamatan Suwoh Lampung Barat 2 Juli 2019 lalu setelah dua minggu pasca operasi harimau dengan bobot berat 109 kg dengan usia 3-4 tahun ini masih harus menempati ruang isolasi hingga beberapa bulan ke depan untuk pengobatan pasca operasi hingga keadaannya membaik yang pertama, yang kedua mereka kan sifatnya selain teritorial itu mereka penjelajah harimau ini dia kerja mangsa malah pernah saya dengar itu sehari bisa sampai 100 kg mereka menjelajah ini untuk mencari mangsa mereka jadi dengan kondisi yang seperti ini mungkin akan banyak kajian mungkin ada rehabilitasi dulu mungkin kan banyak kajian-kajiannya karena terus terang aja harimau sepatra ini lagi yang kita harapkan setelah harimau Bali yang punah harimau Jawa yang punah jangan sampai sepatra ini yang hanya sekian ratus ekor lagi dari ujung Aceh sampai ujung Lampung ini cuma berapa ratus ekor lagi punah juga lagi berarti sementara Komisaris Utama Taman Konservasi Satwa Lembah Hijau M. Irwan Nasution menjelaskan untuk penempatan harimau di lokasi Taman Konservasi Lembah Hijau pihaknya telah menyiapkan sejak 5 tahun silam ini bikin semuanya alami semuanya alami ya konsepnya alami juga beruang juga semuanya demikian juga gajah juga demikian kita punya kandang cukup besar dan tinggi dan kandang gajah juga kita bebaskan daripada tidak selamanya dikantai dia dirantai hanya untuk pada saat dia makan dan dia pada saat dilakukan pemirsaan kesehatan supaya kenapa diantai? supaya makannya itu rapi tidak terkena dengan kotoran dan malam gajahnya dikepat dilepaskan saja dengan beberapa fasilitas yang dimiliki sebagai lokasi konservasi Lembah Hijau berharap harimau Sumatera ini dapat kembali pulih Rendy Bahardika melaporkan